Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas adalah Terkait seberapa certik, seberapa pintar Antara Rocky Gerung dan Bintang Emon Sebagaimana kita tahu teman-teman Bintang Emon adalah seorang komika Yang kemarin kalau kita lihat pada kasusnya novel Baswedan Dia mengungkapkan isi hatinya dalam sebuah parodi yang cukup menarik Dan itu menyita perhatian publik Apa yang disampaikan oleh Bintang Emon Dan kali ini ada juga pernyataan Bintang Emon Yang menjadi perhatian publik teman-teman Nah kita baca beritanya Ini di pikiran rakyatbekasi.com Bintang Emon jadi asisten Muldoko Rocky Gerung mengatakan Saya bisa mati kutuh jika berhadapan dengan dia Artinya Rocky Gerung akan mati kutuh jika berhadapan dengan Bintang Emon Karena gelaihen Bintang Emon mengulah kata-kata ini juga cukup menarik Kita baca beritanya teman-teman Menjadi perbincangan di media sosial Karena mengkritik pemerintah dengan caranya yang dinilai pintar Komika Bintang Emon belakang ini kerap diserang oleh Bazar Karena kritiknya tersebut Jadi beberapa kali Bintang Emon mengkritik kebijakan pemerintah Dan ini diserang oleh Bazar Ini sesuai apa yang disampaikan di pikiran rakyatbekasi.com Namun kali ini kritiknya mendapat perhatian dan pujian Dari seorang pengamat politik Rocky Gerung Berikut adalah narasi yang disampaikan melalui ungguan video di Instagram Pada Jumat 9 Oktober 2020 Ini teman-teman yang disampaikan Bintang Emon Coba simak Apa yang disampaikan ini cukup menarik teman-teman Gue kemarin memilih tidak berbicara soal omnibus lo Karena gue sadar Gue belum segitu pahamnya soal itu Jadi daripada gue bikin salah persepsi Mending gue diem anteng Udah diem, udah anteng Masih dituduh provokator Allah Akbar Kan kaget hamba Ya Allah Ucap Bintang Emon Ini teman-teman Pernyataan yang menarik dari Bintang Emon Sudah diem, sudah anteng Dituduh provokator Allah Akbar Luar biasa teman-teman yang disampaikan Bintang Emon Kemudian kita lihat lagi teman-teman Pernyataan Bintang Emon Walaupun begitu teman-teman Jangan takut untuk bersuara di media sosial Karena menurut gue Sosial media merupakan wadah perjuangan Yang baru untuk kita Tapi tetap harus hati-hati Karena disitu ada Undang-Undang ITE Nah, kalau mau aman dari Undang-Undang ITE Jangan sebut nama Intansi Tampilan visual Dan jangan bersuara Atau bercanda Indonesia kan negara demokrasi banget Kebebasan berbicara Kita akan dijamin loh Aman, benar Lagian, kalau lu mau kritik pemerintah Apa sih yang mau lu kritik? Orang kerjanya udah bener banget Lu lihat tuh anggota dewan Nyusun RUU-nya cepet banget kilat Bahkan sampai ketok palunya aja tengah malam Saat orang pada merem Bener juga teman-teman DPR itu kerjanya luar biasa Sampai malam rapatnya Dan ketok palu Keputusannya itu tengah malam Di saat orang-orang pada tidur Ini menurut bintang Emon Adalah sebuah kerja keras yang luar biasa Lalu apa yang dikritik dari kerja seperti itu Kalau kerjanya luar biasa seperti itu Ini adalah kritikan yang cukup dalam Dari bintang Emon teman-teman Jadi orang kerja sampai malam Kok dikritik ini kan dia salah Mereka ketok palu kan itu bukti kerja keras Walaupun gua gak tau Kenapa ketok palunya tengah malam ya Mungkin agendanya habis rapat Nobar Liga KMPN kali Gak ada yang tau lah ya Dan kita harus apresiasi pejabat-pejabat Karena menerapkan protokol kesehatan Dengan sangat baik sambungnya Bener juga teman-teman Apa yang disampaikan bintang Emon Kalau pejabat itu bekerja sungguh-sungguh Dia lembur-lembur sampai tengah malam Tetap palunya tengah malam Ini bukti kerja keras dari pejabat negara Luar biasa teman-teman Sindiran dari bintang Emon Kita baca lagi teman-teman Pernyataan dari bintang Emon Contohnya kemarin pas rakyat turun Wakil rakyatnya Social distancing ke rakyatnya Ya kan demi kesehatan Terus juga para pejabat cuci tangan Dan demi alasan kesehatan Beberapa mahasiswa kita di lockdown Itu adalah bukti Betapa seriusnya pemerintah menghadapi Covid-19 Kata bintang Emon Luar biasa teman-teman Ketika rakyat turun kemarin Artinya turun itu mungkin Yang dimaksud bintang Emon adalah Dimu Menolak undang-undang Omnibusro Ketika rakyat turun menolak Undang-undang Omnibusro Ini pejabat negara Sama-sama menjaga social distancing Artinya tidak menemui Para pendimu tersebut Jadi menjaga social distancing Artinya menjaga protokol kesehatan Luar biasa teman-teman Kemudian ada lagi Ada beberapa mahasiswa kita di lockdown Beberapa mahasiswa ini Diamankan Artinya menurut bintang Emon di lockdown Dan menurut bintang Emon Ini adalah bukti keseriusan pemerintah Untuk menjaga protokol kesehatan Luar biasa teman-teman Jadi demo kemarin ini Dikaitkan dengan Protokol kesehatan Luar biasa teman-teman Cara berpikir dari bintang Emon Nah bagaimana dengan Rocky Gerung teman-teman Ini ada pernyataan dari Rocky Gerung Rocky Gerung pun dibuat kagum Dan mengatakan Kalau kita lihat Anak ini cerdas sekali ya Bagaimana dia memparodikan situasi Dengan sangat luar biasa Dikaitkan dengan pandemi Bahkan menurutnya Jika judul bicara presiden Atau KSP memiliki Egeus setinggi Emon Konflik-konflik di publik Indonesia Bisa diselesaikan dengan Candaan semacam itu Dan tidak membuat Dan tidak membuat orang tegang Ini yang disampaikan oleh Rocky Gerung teman-teman Rocky Gerung apresiasi banget Kepada bintang Emon Yang bisa memparodikan situasi Dan keadaan Hingga menjadi sesuatu yang menarik Walaupun itu kritik Tetapi kritiknya itu menarik Untuk disimak Teman-teman Dan kelihatan lucu banget Emon layak jadi Staff ahli KSP Kita perlu dorong Emon Supaya jadi asisten Khusus Pak Muldoko Saya kira Bisa mati kutu Jika Saya kira saya bisa mati kutu Jika berhadapan dengan Orang seperti dia Ia mestinya direkrutkan Ucapnya Ini yang disampaikan Rocky Gerung teman-teman Harusnya Bintang Emon itu direkrut Menjadi salah satu Staff di KSP Mendampingi Pak Muldoko Jadi kalau Orang-orang pintar Seperti Bintang Emon Masuk dalam KSP Maka Rocky Gerung akan mati kutu Berhadapan dengan Bintang Emon Artinya kalah kualitas Antara Bintang Emon Dan Rocky Gerung Jadi Rocky Gerung Mengakui kehebatan Bintang Emon Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Rocky Gerung Yang Rocky Gerung itu Mengapresiasi Kecerdikan Kepintaran dari Bintang Emon Bisa memparodikan Masalah-masalah ini Dengan baik Dan Menjadi sesuatu yang Menarik Jadi itu Bintang Emon Teman-teman Sampai-sampai Teman-teman Rocky Gerung itu Berpikiran Seandainya Bintang Emon Menjadi Staff di KSP Ini alangkah luar biasa Dan Jika Rocky Gerung berhadapan dengan Bintang Emon Akan mati Itu teman-teman Dan sebuah pernyataan-pernyataan Terus berjalan Dan Terus berjalan dan Sekarang sudah Sampai di tangan Istana Apakah Presiden Jokowi Akan langsung Tara tangan Atau seperti apa Kita tunggu Perkembangannya Teman-teman Dan terima kasih Teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Untuk Like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Bangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh